Intro Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau secara langsung akselerasi vaksinasi serentak di gedung Sultan Suryansyah Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan ini, ia juga memantau pelaksanaan vaksinasi secara virtual pada 4.988 tempat vaksinasi di 34 provinsi di Indonesia. Sigit mengingatkan target vaksinasi pada hari ini untuk Kalimantan Selatan sebanyak 21.000 dosis. Ia pun mengapresiasi jajaran Forkopimda yang telah bersinergi dan berusaha keras melakukan akselerasi percepatan vaksinasi untuk masyarakat. Sigit menuturkan angka harian COVID-19 mengalami kenaikan. Tercatat pada hari kemarin, angka positif COVID-19 sebanyak 46.000 atau meningkat 10.000 dibanding hari sebelumnya. Bahkan, kata Sigit, angka tersebut hampir mendekati puncak angka positif harian COVID-19 di Indonesia pada bulan Juli 2021. Mantan Kapolda, Banten ini menuturkan vaksinasi sangat penting untuk menghindari fatalitas jika terpapar COVID-19. Selain itu, Sigit juga memberikan pengarahan kepada seluruh jajaran yang menggelar kegiatan vaksinasi serentak di Indonesia melalui sambutan virtual. Ia menekankan kesiapan dan pencegahan terkait lonjakan kasus pertumbuhan COVID-19. Tim Liputan melaporkan.